Okay, ini untuk education. Educational post. I thought you guys might like it. And ini adalah waves inception counting. Subwaves terkecil. Satu menit. Okay, so the very bottom of the subwaves, the smallest movement yang kita bisa record and still make sense. One minute. So how do I catch every wave? Karena kita catch the subwaves. If you see, ini adalah time. Sekarang adalah kita lagi trading di wave yang merah ini. One, two. One, two. First wave of the third. Second wave of the third. Nah, kita lagi trading adalah ini adalah nuju ke wave ketiga. This thing is the process to wave three. This is the wave three. Three of three zone. Wave three of three zone. One, two, three. Three of three. Minimum of 1844. Dan maksimumnya adalah 1861. one. That is what calculated. Correct stand? Nanti kita baru hitung. Ini adalah yang sekarang. Ini semua, saya ulangi, adalah wave three of three. So, gampang ngomongnya wave three of three. Wave three of three, itu adalah impuls. Terdiri dari five waves. Kita drop down ke time frame H1. Terdiri dari five waves. Berarti ada one, two, three, four, five. Something like that, right? So, how do we catch those one, two, three, four, five? Then we need to zoom in. Again. This is education, okay? You can actually learn how to calculate wave from here. Setelah kita dapat one, two-nya yang merah ya. Plan ini yang merah. Okay, let me scroll. Ini, this is the red one. One, two yang tadi di daily dah. Gede dah. Ini sekarang kita ada lima menit nih. Then, we see five waves up. Teng. We see five waves up. Five waves up. Waktu dikalkulasi juga ini bener-bener lima loh. Bukan karena lihat wah ada lima doang. Enggak. You want proof. Let's count it. One, two. You see? Wave kelima di dua. Five waves up. One, two, three, four, five. Okay. So, it's like Maksudnya bener-bener bisa kan? Lima kan gitu. Jadi, bukan cuma kayak oh bullshit, kayak lima wave. Terus, three-thracement now. It's actually calculated. That's how precise elite wave is. Let us delete this. Because saya udah landai satu, dua, tiga, lima. Empat, lima. And ABC. Okay. And this is our one, two. Okay. From this one, two. You can actually calculate our next entry. Which is yesterday. Saya bilang ada satu, lapan, tiga belas. Satu, lapan, lima belas di sini kan? Bisa entry. Okay. You can entry the one, two. This is the one, two. Okay. One, two-nya bisa entry. So, this is another entry to catch the microbe. And then, these two juga ada lima wave. Bener gak? And how to catch that? It drop down to one minute possible. This is the two. See? From here, one, two, three, four, five. This is one. The five extend to 2.618. This is five. This is one. Five equals to one. Saya tandai pakai warna merah. And then we have A, B, C. And di A, B, C juga terkalkulasi. Terkalkulasi dari mana? Saya pernah bilang kan, kalau kita dapat A-nya dan kita dapat possible B, kita bisa hitung A, B, C, dan C normally resides between one antara 1 sampai 1.236. Lihat gak candle ini di mana? Coincidence? I don't think so. And saya udah pause ini di story tadi. waktu harga baru mulai berajak naik, saya bilang possible. Apakah the dance continue? And it continues. Okay. From here, ini masih Microsoft Wave. Kita mau hitung the next movement kalau Anda mau entry lagi, mau skip lagi. Gimana caranya? Alright. This is where I get very interesting. Okay. Ini yang kan 1, 2 tadi ya dari Microsoft Wave yang 5 menit. 2 itu ada 5 wave tu lah. Dan membentuk 1. And this is 1 and 2. Am I right? Okay. 1, 2 berarti harus ada another 1, 2 to entry another by. Okay. Nah sekarang kita mau hitung 2 ini ke 1 juga ada 5 wave. Bener nggak? 2 ke 1 2 ke 1 of 3 2 to 1 of 3 ke sini ke 1 Romawi juga ada 5 wave. Kalau kita counting kira-kira kemana wave-nya? The same. This is 1, 2 and right now we can we can actually forecast kira-kira kira-kira This is a good entry. This is 1, 2 and this might be 1, 2 of this wave of this wave and could be here 1, 8, 2, 30 adalah 1, 1 Romawi dari wave yang ini dari wave yang merah ini 1 merah ini and then extend ya maksimal ya maksimal karena 1 Romawi itu 1 of 3 bisa diantara 3, 8, 2 sampai 6, 1, 8 sampai 7, 6, 4 antara ini yang penting dia harus retrace balik ke area 2, 3, 6 normalnya setara standar kalkulasi adalah dalam 1, 8 dan 2, 3, 6 jadi kalau di extend naik 1 ya kita bisa geser 1 tapi batasnya adalah 2, 3, 6 kurang lebih lah main di range ini yang penting tidak melewati 2 tidak extend melebih 100% dari 2 oke so this is possible ini possible tapi kita bilang conservatively here so so we can predict price will maybe go up until this area oke and then go back retracement ke 1, 8, 2, 3 kembali sebelum catch the third wave ke 1, 8, 4 and the magic is this wave wave ini is all connected to the major wave semua endingnya dimana 2 wave ini terakhir ini 1849 oke where kita bilang mungkin conservatively kita tadi guna 1844 kan sampai 1861 oke so yang medium termnya itu kan targetnya 1861 so this wave set kalau kalkulasi benar it might reside on 1849 diantara range yang ini dia bisa mentok di 1849 if my counting if our counting on this wave is right oke so this is some educational post of how biasanya saya ngejar wave that is how I chase the wave level by level level by level level by level from weekly from weekly to daily 4 hour 1 hour you see 20 minutes 15 minutes okay 5 minutes and 1 minute there's no shortcut guys if you want to learn you learn I'll see you Saturday Saturday sih untuk yang ikut kelas okay I'll see you next post bye